Pemirsa kita langsung saksikan konferensi pers yang dilakukan oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi terkait dengan pantauan harus balik berikut ini. Ini di-counting dengan suatu sistem yang canggih bahwa sekalipun kenaikan pemudik itu tinggi, jadi percatat mudik ini kecepatannya mudik dari 62 km per jam menjadi 72 km per jam. Balik sampai hari ini belum termasuk nanti malam 67 km sampai 77 km per jam. Waktu tempuh keli kangkung sampai ke Jakarta 7 jam menjadi 6 jam dan balik 7 jam menjadi 5 jam 45 menit. Nah ini satu ukuran kuantitas yang terukur yang bisa kita banggakan. Namun demikian dalam diskusi Pak Akor kita harus kendalikan kecepatan. Kita memang masih ada satu tantangan siang, malam dan sampai hari, pagi hari. Dan menurut catat kita bahwa kapasitas yang ada di kilometer 166.000 itu adalah 166.000. Dan puncak dari kegiatan di sana adalah 161.000 per hari. Nah oleh karanya relatif bisa terkontrol dengan baik dan semua ini bisa dilakukan karena kolaborasi antara semua pihak, khususnya Polri, Jasa Raja, Jasa Marga dan kita semuanya. Rakan-rakan-rakan, tolong dipantau jam-jam sekarang sampai besok pagi. Kita doakan malam ini berjalan dengan baik dan kita sesuai dengan gagasan atau perintah progresi dan agar mudi aman dan berkesan berjalan dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya pemirsa itulah tadi konferensi pers yang dilakukan oleh Menteri Perhubungan Budi Karyasumadi terkait dengan pantauan arus balik yang akan memasuki puncak arus balik pada hari ini 1 Mei 2023. Kita ke informasi.